Pomekers, perkenalkan Meat Mixer, mesin pengaduk adonan daging bakso MMX R18. Mesin ini memiliki bodi yang kokoh dan desain yang elegan. Terdapat dua lapis bowl. Bagian luar bowl adalah tempat untuk meletakkan es batu. Dan bagian dalam adalah untuk meletakkan daging dan mengaduknya. Bowl bagian dalam dilengkapi dengan empat buah mata pisau yang tajam dan kuat. Bagian depan mesin dilengkapi dengan keran untuk memudahkan pembuangan air es batu. Mesin ini juga mudah untuk dibersihkan. Cukup mengangkat pisau dan mengeluarkan pisau dari bowl. Putar baut pada bagian dalam bowl dan lepaskan. Buka ketiga baut pada bagian luar untuk melepas bowl. Angkat bowl ke arah atas dan bowl bisa dibersihkan seperti biasa. Mesin ini membantu mengaduk adonan sekaligus mencampur dengan bumbu dan menghaluskannya agar lebih merata. Meat mixer akan menghasilkan adonan yang lembut dan lebih kenyang. Meat mixer biasa digunakan untuk mengaduk adonan bakso. Namun, mesin ini juga bisa digunakan untuk mengaduk adonan lainnya seperti empe-empe, otak-otak, bakso ikan, dan lain-lain. Tuh kan, karena menggunakan meat mixer MMX R18, adonannya jadi teraduk dengan merata. Ukuran bowl yang luas memberikan kemudahan untuk mengambil adonan yang sudah diaduk. Oh iya, Fomekers, untuk mencetak pentol bakso dengan lebih cepat, mudah, dan simetris, bisa menggunakan mesin pencetak pentol bakso Fomek MBM R280. Untuk kecepatan dan hasilnya bisa tunggu di video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton! Meat mixer MMX R18 Jadi bangga kan pakai Fomek? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!